hai oke kan mes jumpa lagi bersama saya di channel kunci moto apa kebar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja hari ini seperti biasa kita lagi di gudang lagi cari-cari sesuatu jadi kemarin Honda itu meluncurkan warna baru ya di tipe vario 125 nah sudah adakah Mari kita cari ya oke setelah saya keliling-keliling ya dari gudang satu sampai gudang atas sampai gudang ketiga itu ternyata Honda vario 125 yang warna baru itu belum muncul dan masih ada beberapa unit tadi ya tapi udah langsung diangkut sama mobil itu udah laku ternyata dan itu masih pakai warna yang lama nah sebenarnya saya ingin ngebahas sesuatu yang lebih keren jadi gini kemarin di video saya sebelumnya itu saya ngebahas tentang rangkanya si Honda ini ya Scoopy satu apa vario 160 terus apalagi ya pokoknya semua motor yang pakai rangka e-shaft ya sampai honda stylo lah itu kan pakai rangka e-shaft nah itu saya bandingin sama rangka ini si Honda PCX jadi Hai intinya walaupun Honda PCX ini tidak menggunakan rangka e-shaft tapi yang namanya silikat itu tidak bisa dihindarkan gitu loh maksudnya maksudnya maksud videoku padahal kayak gitu kemarin bukan ngehujat e-shaft itu enggak tapi ya komen-komen para netizen memang semuanya sendiri sih ya aku ngeliatin juga ini si Honda CP150 XU terus Honda CBR 150 ya pokoknya hampir semua rangka yang kelihatan kemarin aku bahas di video video tersebut lah kalian bisa tonton sendiri nah jadi di video itu intinya tetep lah kalau ngomongin rangka ya pasti e-shaft 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 bermasalah dan lain sebagainya nah sekarang aku mau bahas motor yang Hai sampai hari ini itu sebenarnya menurut saya termasuk motor yang apa ya Oh minim bisa dikatakan sih minim inovasi fiturnya juga enggak begitu di nganu banget ya tidak begitu istilahnya terlalu dibahas tapi sampai saat ini masih jadi motor yang lumayan laku dan kadang-kadang tanpa disadari sebenarnya motor itu banyak ya motor apakah itu ini dia nih ini dia yang pertama dah Supra 125 Supra X125 yang punya jargon dan punya slogan rajanya motor bebek dan satunya lagi adalah Honda Revo nah ini kebetulan ada tipe yang paling anu ya paling ekonomisnya yaitu Revo Fit jadi pertama kali muncul Honda Revo ini ini adalah slogannya itu revolution gitu ya jadi dari Supra series Supra 110 mulai ditinggalkan terus keluarlah Revo Nah Revo pertama kali keluar ya hampir mirip kayak gini bentuknya Revo lancip-lancip kayak gini nah yang ingin saya bahas adalah begini motor ini memang kadang-kadang tidak terlalu diperhitungkan mungkin di marketnya atau di pesaing-pesaingnya itu tidak terlalu dipikirkan tapi nyatanya di jalan itu masih banyak yang menggunakan motor ini dan marketnya itu ternyata masih lumayan ya kalau dilihat dari presentasinya itu ya ini termasuk market yang anteng market yang tidak diutak utik sama merek lain karena kadang-kadang saya ngeliat itu tahu-tahu Hai banyak yang anu ya yang pesen ternyata ya biasanya inilah buat kebutuhan kayak hadiah kebutuhan instansi-instansi bikin doorpress itu sering banget pakai motor ini artinya habitatnya masih awet nah terus buat para pekerja-pekerja atau bahkan operasi awalnya kan operasi juga banyak yang pakai ini sama itu ya kalau dari Yamaha itu Jupiter tapi sekarang sudah banyak ditinggalkan sih Honda Revo Fit ini kalau operasi itu sudah upgrade ke yang ini Supra X125 nah kenapa aku bilang ini motor minim minim inovasi atau fiturnya minim contohnya Revo Fit ini ya ini kita lihat dari hal paling sepele yaitu anak kunci ini kuncinya ya ini masih jadul banget kayak punya Supra 100 jaman dulu kayak punya Grand lah ya ini kalau sekarang udah modelnya yang bermagnet atau kalau bahasa di Honda nya itu apa ya namanya Secure case shutter atau apa ya ini contohnya di Supra ini nih ada ada Hai pengungsi apa penutupnya ini ya tuh Aduh Hai ini semua sekarang udah kayak gitu sementara Honda Revo Fit masih Hai kayak gitu tok ya masih biasa banget terus di ini velg Hai sekarang itu sudah jarang banget yang pakai velg jari-jari kayak gitu velg ruji itu udah udah enggak begitu dipakai sekarang semuanya udah pakai CW pakai seswil ini depan belakang masih begitu ya Hai tuh terus enggak ada fitur-fitur apa-apa lagi lah dari speedometer juga ini tuh full pakai analog top Hai enggak ada perubahan sama sekali bahkan kalau di Revo Fit ini dia tidak ada indikator nganu tidak ada indikator persenelengnya tidak ada indikator percepatannya 1234 gitu enggak ada adanya cuma netral netral sama top tuh simpel banget ya ya itulah menurutku yang Hai apa ya simbol kejadulan cuma kalau dari bagasi ini udah lumayan gede itu udah fungsional ya bisa masuk mantel disini jas hujan bisa masuk kalau di Supra atau motor-motor bebek lama itu kan enggak bisa bagasinya terlalu kecil Nah itu Revo Fit kayak gitu ya dah pokoknya Revo Fit kayak gitu udah enggak ada fitur-fitur apa-apa lagi lah wis pokoknya biasa banget Nah terus pindah ke Supra X 125 nih Hai Nah kalau Supra X ini sudah berusaha di nganu ya mutakhirkan dibikin sesuai dengan spek-spek motor saat ini salah satunya dia ada walaupun bukan metik tapi punya gantungan belanja disini nih tuh yang biasanya kayak gini hanya ada di motor-motor metik terus dia sudah ada charger HP walaupun di dalam jok nah ini juga sempet kontroversi banget katanya ngecas di dalam jok itu bahaya tapi saya sudah pernah mempraktikkannya pakai Honda jenio ternyata masih aman-aman aja ya walaupun saya mencobanya aman tapi netizen itu tidak akan pernah puas reis pokoknya gitu Hai ini ya terus dia berusaha dimodernisasi itu terlihat dari ini double-disk walaupun memang dari dulu Supra X 125 itu yang tipe CW dia pasti kerennya itu udah cakran depan belakang telur karena memang Supra ini Hai harusnya memang harus pantas dia menyandang yang namanya rajanya motor bebek terus di speedometer juga ini tuh komplit banget instrumennya itu padat ya ada netral sampai empatnya itu juga ada nih disini nah ini indikator persnelnya 1234 sama netral terus ini juga banyak banget ya isinya ini lampu milnya disini ada lampu sen lampu jauh dekat ini bar bensinnya walaupun analog tapi dia lengkap gitu loh jadi enggak yang jadul-jadul banget kayak gitu terus kalau dilihat dari tampilan depan nih gini ya Hai besoknya ngomongin Supra itu sebenarnya sudah bener-bener berusaha banget untuk memperkaya fiturnya dari tampilan lampu depan lampu depan juga khas banget dari dulu dia pakai ini ya namanya apa ya dia dual-can-s dia pakai dua lampu terus disini juga dibikin runcing-runcing mengikuti motor-motor zaman sekarang nih biar kelihatan sporty ya kan nih set itu dari tampilan depan cuma ada satu hal yang unik di lampu belakangnya di stop lemnya itu justru dia sudah pakai LED padahal lampu depannya masih pakai bolam biasa nah itu salah satu keanehan di Honda Supra X125 intinya kayak gitu Jadi dilihat dari tampangnya dan warnanya nih warnanya itu dibikin warna yang sesuai tren zaman sekarang ya karena sekarang itu dia motor itu sering pakai tren warna yang dop dop itu bisa dikatakan bahasa Indonesia nih apa ya bahasa Indonesia nih dop itu matte ya itu bahasa Inggris bahasa Inggris itu dia pakai warna-warna matte jadi warna-warna yang tidak mengkilat lagi terbukti di matic di sport itu juga pakai warna-warna matte artinya si Honda Supra ini sebenarnya sangat diperhatikan banget ya untuk tidak hilang dari popularitasnya nah ceritanya gitu dari dua motor ini nah jadi begitu ya ceritanya eh si Honda Supra X itu memang benar-benar sangat diperhatikan ya yang tadi aku maksud contohnya kayak gini nih sektor matic tapi dia ada warna matte terus di sportnya nih sportnya juga dia ada warna matte artinya si Honda Supra itu bener-bener harus bisa mengikuti tren saat ini kan gitu ya walaupun dia motor bebek tapi harus tetap laku karena si raja motor bebek ini enggak boleh hilang dari peredaran ceritanya kan gitu ya dengan dengan nama Supra itu bahkan lahirlah Supra GTR juga ya itu ya walaupun untuk saat ini Supra GTR belum bisa dikatakan sukses di pasaran itu belum menurutku ya masih biasa-biasa ajalah intinya gitu nah kesimpulannya Hai intinya dari dua motor tersebut dari Honda Revo dari Honda Revo series dan Honda Supra X125 itu sebenarnya dia selalu mengawal ketat di pasar di bawahnya pasar matic itu dia diisi sama dua motor tersebut gitu loh itu yang menurutku kadang-kadang mungkin untuk pabrikan lain itu tidak membaca market tersebut karena dilihat dirasa kurang menjanjikan mungkin gitu ya karena memang angkanya kecil sih angkanya enggak gede nah tapi kadang-kadang yang namanya receh itu kan kalau dikumpulin 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 ya tahu-tahu ternyata banyak juga kan gitu guys pokoknya hari ini ngobrolnya ngalor ngidulnya kayak gitu dulu terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like dan komen subscribe juga tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh